Kita harus tahu bahwa masing-masing dari mereka memiliki artefak kelas bumi kelas atas di tangan mereka. Namun, pada saat ini, mereka seperti selembar kertas, hancur. Namun, ini bukanlah akhir. Pedang jurang naga kuno meraung seolah-olah telah berubah menjadi naga raksasa. Itu berubah menjadi enam pedang ki berbentuk naga dan langsung membelah tubuh ke enam pria itu. Engah, engah, engah. Mayat ke enam pria berbaju hitam itu jatuh ke tanah, menyebabkan debu beterbangan. Darah mewarnai tanah menjadi merah. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Kenam orang ini adalah Raja Sabre yang sangat menakutkan. Mereka sangat kuat. Ini adalah langkah pembunuhan di kediaman Wang. Namun, itu dengan mudah dipatahkan oleh orang lain. Di depan pedang raksasa itu, artefak atau teknik pedang apapun tidak berguna. Itu adalah penindasan langsung. Tidak ada yang bisa menghentikannya. Bocah sialan, kediaman jenderal tidak akan membiarkanmu pergi. Sebuah pembangkit tenaga listrik elit meraung dengan gila ketika dia melihat pemandangan ini. Mendengar ini, Lin Suan mendengus dan menjentikan jarinya. Berdengung. Gelombang pedang terbang. Engah. Alis pembangkit tenaga listrik elit itu bercecaran saat dia jatuh ke dalam genangan darah. Pada saat ini, Lin Suan melangkah maju. Sepertinya dia ingin memasuki kediaman jenderal. Sialan, hentikan dia dengan cepat. Raungan marah terdengar. Empat raja simbol bahkan mengulurkan telapak tangan besar yang menutupi langit, mencoba memenjarakan Lin Suan dalam kehampaan. Ledakan. Suara mendesing. Namun, kecepatan Lin Suan terlalu cepat. Dia hanya meninggalkan bayangan setelah tubuh aslinya telah memasuki kediaman jenderal. Ledakan. Pedangki terbang keluar dari tubuh Lin Suan dan menebas ke depan. Ledakan. 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 Bangunan-bangunan di sekitarnya, pavilion, dan aulah kediaman jenderal terpecah menjadi beberapa bagian. Batu-batu besar berguling dan tanah yang menakutkan itu retak. Suara menakutkan itu mengejutkan semua orang. Para seniman bela diri di sekitarnya semuanya tercengang. Apakah orang ini benar-benar mencoba merobohkan kediaman jenderal? Berengsek. Dia benar-benar pantas mati. Membunuh. Bunuh dia untukku. Semakin banyak ahli yang bergegas keluar dari kediaman jenderal. Ketika mereka melihat pemandangan ini, mereka meraum dengan gila. Di sekitarnya, formasi yang tak terhitung jumlahnya menyala. Ada yang defensif, ada pula yang ofensif. Tanda di langit berkedip dengan kekuatan yang menakutkan. Namun, semua ini tidak bisa menghentikan cahaya pedang Lin Suan. Tiba-tiba, segala sesuatu yang dekat dengannya terpecah. Tidak hanya itu, gelombang pedang menyebar ke segala arah dengan dia sebagai pusatnya. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan itu tanpa ampun terbelah. Weng. Lin Suan membentuk segel dengan tangannya. Segera, awan yang tak terhitung jumlahnya di atas kediaman jenderal mulai berjatuhan, membentuk mata langit virtual yang menghadap ke bawah. Mata yang menakutkan itu sangat ilusi, tetapi ketika dia muncul, itu masih menyebabkan orang-orang di kediaman jenderal menjadi khawatir. Pada saat ini, semua orang melihat ke langit. Astaga, benda apa ini? Mata surga. Sial, kemampuan ilahi macam apa yang digunakan anak ini? Semua orang menjadi gila. Lin Suan, di sisi lain, sedang membentuk segel dengan kedua tangannya. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Mata ilusi ini adalah ilusi dari rahasia surgawi Abicna, dan itu tercetak di kehampaan olehnya. Tujuannya secara alami adalah untuk menemukan susunan super teleportasi. Seperti yang diharapkan, Lin Suan segera menemukannya. Di langit, mata ilusi menghilang, dan sosok Lin Suan menyerbu ke depan seperti sambaran petir. Ruzilong, sebelah sini. Lin Suan berseru saat dia terbang. Naga merah mengayunkan ekornya, membuat lebih dari selusin orang terbang. Di saat yang sama, cakar naganya merobek kehampaan dan segera mengikutinya. Sial. Hentikan mereka. Kita harus menghentikan mereka. Para ahli dari kediaman jenderal meraung dengan ganas. Mereka tidak tahu apa yang kedua orang ini coba lakukan. Namun, mereka tahu bahwa mereka tidak bisa membiarkan kedua orang ini memasuki kedalaman kediaman jenderal. Ledakan. 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 Puluhan ribu sambaran petir turun dari langit, dan energi mengerikan itu menghancurkan kehampaan. Di sisi lain, lautan api membubung ke langit. Di belakang mereka, ratusan lampu pedang menebas tanpa ampun seperti bima sakti. Namun, Lin Suan hanya mengayunkan pedangnya sekali, dan semua energi menakutkan di dunia hancur. Redakan besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di kehampaan dan menyebar kekejauhan. Beberapa seniman bela diri bahkan tertelan oleh redakan tersebut. Mengerikan sekali. Para seniman bela diri dari kediaman jenderal sangat ketakutan. Namun, kali ini mereka tidak lolos. Mereka masih ingin menghentikan mereka. Tim tombak yang saleh. Lebih dari selusin sosok melonjak ke langit. Mereka tinggi dan memegang tombak merah di tangan mereka. Aura mereka seperti binatang iblis yang terbang ke langit. Tombak di tangan mereka seperti naga yang menembus kehampaan. Dalam sekejap, cahaya tombak cemerlang yang memenuhi langit menyelimuti Lin Suan dan naga merah. Naga merah mengayunkan ekornya dan membuat semua lampu tombak di sisinya terbang. Di sisi lain, Lin Suan membentuk segel tangan dan menggunakan jiwa pedang naga besar untuk mensimulasikan segel singa tak takut dari suku perang. Seekor singa emas terbang keluar dari ujung jari Lin Suan dan mengaum ke segala arah. Gelombang suara yang menakutkan berubah menjadi gelombang emas yang melonjak ke segala arah. Ledakan. Bajak laut harus mati. Lampu tombak yang memenuhi langit berubah menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan menghilang. Engah. 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 Lebih dari selusin jenderal ilahi memuntahkan setegup darah. Retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh mereka. Banyak di antaranya yang langsung roboh dan berubah menjadi kabut berdarah. Bocah sialan, kamu terlalu sombong. Di belakang mereka, Raja Empat Simbol meraum marah. Tubuhnya tiba-tiba meledak dengan cahaya, dan kecepatannya meningkat seketika. Dia pasti menggunakan semacam teknik rahasia untuk mengejar linsuan. Segera, dia memblokir jalannya. Di sisi lain, Yang Mulia Kristal Iblis juga muncul di depan naga merah. Kedua Yang Maha Kuasa yang tak tertandingi ini benar-benar marah sekarang. Raja Empat Simbol melepaskan pagoda Empat Simbol. Ia melayang di istana dan mengeluarkan niat membunuh yang mengejutkan. Di sisi lain, Yang Mulia Kristal Iblis mengeluarkan botol hitam. Botol hitam itu diukir dengan rune dan memiliki aura yang sangat dingin. Pada saat berikutnya, Yang Mulia Kristal Iblis membuka botol dan menyuntikkan kekuatan. Berdengung. Botol itu memancarkan cahaya, dan kalajengking hitam beracun merangkak keluar dari botol. Kalajengking itu sangat hitam dan jernih seperti batu giyok hitam. Itu hanya seukuran telapak tangan. Begitu muncul, matanya bersinar dengan cahaya merah. Ekor di punggungnya terangkat tinggi, dan tubuhnya memancarkan aura yang sangat menakutkan. Aura ini membuat semua orang di sekitarnya merinding. Meski hanya seukuran telapak tangan, itu adalah kalajengking yang sangat menakutkan. Bahkan bisa mengancam yang maha kuasa yang tiada taranya. Pergi, bunuh dia. Yang Mulia Kristal Iblis melambaikan jarinya, dan kalajengking hitam itu terbang keluar. Ia dengan cepat menyerang naga merah. Di sisi lain, Raja Empat Simbol mengaktifkan pagoda Empat Simbol. Berdengung. Pagoda itu berkembang pesat. Tingginya seratus ribu kaki, dan itu seperti gunung iblis kuno. Itu menekan Lin Suan. Lin Suan mendengus. Pedang jurang naga kuno di tangannya tiba-tiba melebar menjadi pedang raksasa sepanjang seratus kaki. Dia memegangnya dan menebaskannya ke langit. Retakan. Pedang ini sangat kuat. Itu seperti cahaya ilahi dengan niat membunuh yang mengerikan yang secara langsung membelah kehampaan. Kemudian, ia bertabrakan dengan pagoda Empat Simbol yang menakutkan. Ledakan. 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 Energi besar meledak, dan suara gemuruh terdengar. 2222. Ledakan. 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 Terjadi ledakan energi yang sangat besar, dan suara gemuruh terdengar. Keduanya bertabrakan, dan hembusan udara menyapu ke segala arah. Meskipun kediaman jenderal dilindungi oleh formasi pertahanan, bangunan-bangunan tersebut runtuh. Mau bagaimana lagi, ini adalah serangan dari yang maha kuasa yang tiada taranya, dan itu terlalu menakutkan. Namun, pada saat berikutnya, orang-orang di kediaman jenderal berteriak. Mereka semua ketakutan. Bahkan wajah Raja Empat Simbol menjadi gelap. Itu karena dia menyadari bahwa pagoda Empat Simbol miliknya telah terlempar dan jatuh ke dalam kehampaan, menciptakan lubang hitam yang mengerikan. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Wajah Raja Empat Simbol menjadi gelap. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa menekan pihak lain. Lin Suan juga terkejut. Pagoda Empat Simbol jelas merupakan harta karun terbaik. Pedang kuno lembah naga jurang miliknya hanya membuatnya terbang, dan tidak ada retakan sama sekali. Ini adalah sesuatu yang belum pernah terjadi sebelumnya. Seperti yang diharapkan dari harta karun yang maha kuasa yang tiada taranya. Itu memang jauh lebih kuat daripada yang maha kuasa biasa. Huh! Lin Suan mencibir. Karena kamu mendekati kematian dengan menghalangi jalanku, aku akan memenuhi keinginanmu. Aku akan membiarkanmu merasakan jurus pamungkasku. Mata Lin Suan berbinar. Dia akan menggunakan jurus pamungkasnya, tetapi pada saat itu, jantungnya berdebar kencang, dan rasa bahaya muncul dari lubuk hatinya. Suara mendesing. Sesaat kemudian, dia segera meninggalkan tempat asalnya tanpa ragu-ragu dan menghindar ke samping. Berdengung. Ledakan. Dan saat dia hendak bergerak, sambaran petir hitam langsung menembus kekosongan tempat dia berada. Armor di tubuhnya juga tergores oleh petir hitam, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya segera muncul. Untungnya, dia memiliki lebih dari satu pertahanan. Meskipun armornya hancur, pedangki di permukaan tubuhnya memblokir energi hitam. Meski begitu, Lin Suan masih ketakutan. Itu karena terlalu berbahaya. Jika dia lebih lambat, dia akan terkena kilatan hitam, dan dia pasti akan terluka parah. Bahkan mungkin menembus tubuhnya. Sial, apa sebenarnya itu? Lin Suan bingung dan melihat ke tempat dia awalnya berdiri. Saat berikutnya, dia tercengang. Itu karena dia menemukan bahwa itu adalah kalajengking hitam. Itu seukuran telapak tangan dan tampak seperti batu giyok hitam. Bukankah ini kalajengking yang dilepaskan oleh yang maha kuasa yang tiada taranya tadi? Sialan, kupikir dia akan menyerang naga merah, tapi aku tidak mengira dia akan menjadi targetnya. Memikirkan hal ini, wajah Lin Suan menjadi gelap. Naga merah juga terkejut. Lalu, dia mengumpat, sial, itu sungguh tak tahu malu. Dua lawan satu. Dia tidak berharap kedua yang maha kuasa ini bergabung untuk membunuh Lin Suan. Di sisi lain, wajah kedua sosok perkasa yang tiada taranya tampak gelap. Sebelumnya, ketika mereka bergerak, mereka diam-diam berkomunikasi satu sama lain dan memutuskan bahwa mereka berdua akan bekerja sama untuk membunuh salah satu dari mereka terlebih dahulu. Dengan cara ini, tekanan terhadap mereka akan sangat berkurang. Oleh karena itu, mereka mengarahkan pandangan mereka pada Lin Suan. Namun, dia tidak menyangka reaksi Lin Suan begitu tajam dan cepat. Dalam sekejap mata, dia menghindari serangan pasti membunuh itu. Sialan, ayo serang bersama. Bunuh dia. Yang mulia kristal ajaib meraung dengan marah dan membentuk segel dengan telapak tangannya. Kalajengking hitam sekali lagi berubah menjadi sambaran petir dan menyerang. Di sisi lain, Raja Empat Simbol mengaktifkan Pagoda Empat Simbol dan melancarkan empat serangan mengerikan. Huh! Lin Suan mendengus dingin. Dia sangat marah. Dia memegang pedang jurang naga kuno dan dengan cepat menyerang. Berdengung. Dengan tebasan pedangnya, pedang ki kacau yang mengerikan itu menebas ke depan seperti bimas sakti dan memblokir serangan pagoda empat simbol. Itu bukanlah akhir. Lin Suan dengan cepat melambaikan tangannya. Delapan garis pedang ki terbang dengan cepat satu demi satu. Cahaya pedang itu seperti lautan badai, membawa serta gelombang udara tak berujung yang mengoyak kehampaan. Dentang. Ledakan. 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 Satu pedang jatuh dan pedang lainnya terangkat. Pedang ki bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya dan muncul satu demi satu seperti gelombang. Berengsek. Di sisi lain, wajah Empat Raja Simbol menjadi gelap dan mereka sangat terkejut. Itu karena dia terkena dampak yang besar. Cahaya pedang lawannya terus-menerus. Setelah serangan pedang pertama, serangan pedang kedua segera jatuh. Terlebih lagi, kekuatan serangan pedang kedua bahkan lebih ganas dari yang sebelumnya. Dengan cara ini, dia tidak bisa memblokir serangan pedang ke sembilan sama sekali. Bukan hanya dia, wajah yang mulia kristal ajaib juga menjadi gelap. Itu karena lawannya telah meluncurkan sembilan pukulan pedang ki berturut-turut. Itu seperti gelombang yang menekan seluruh ruang. Kala jengking hitamnya juga berada dalam ancaman besar dan tidak bisa menerobos apalagi membunuh lawannya. Huh. Dua lelaki tua yang tak tahu malu. Anda ingin melawan saya bersama. Mustahil. Benhuang akan membunuhmu. Naga merah juga terbang mendekat. Ia mengangkat kepalanya yang besar dan meraum. Mengaum. 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 Raungan naga yang menakutkan itu menggemparkan dunia. Itu mengguncang para prajurit di sekitarnya dan membuat darah mereka mendidih. Wajah mereka sangat pucat. Di langit, kala jengking hitam juga berhenti bergerak. Ia tidak lagi terbang dengan cepat dan bahkan mulai bergetar. Sepertinya dia sedang berlutut di hadapan seorang raja. Berengsek. Bagaimana mungkin? Wajah yang mulia kristal ajaib berubah drastis saat melihat itu. Kala jengking hitam disebut kala jengking tinta giok. Itu adalah spesies mutasi kuno yang sangat menakutkan dan sangat cepat. Terlebih lagi, itu sangat beracun. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya akan mati karena racun jika mereka terkena. Bisa dibilang itu sangat menakutkan. Itu adalah spesies mutasi kuno yang memiliki kekuatan garis keturunan. Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan mampu membuatnya gemetar. Namun, auman lawannya membuat kala jengkingnya bergetar. Mau tak mau ia berlutut. Ini terlalu mengejutkan dan sulit dipercaya. Ledakan. Bajak laut akan mati. Itu membuat lawannya menampakkan wujud aslinya dan membuatnya gemetar. Pada saat itu, naga merah tertawa. Dia menamparkan kala jengking itu dengan cakarnya. Redakan yang tak terhitung jumlahnya muncul di tubuh hitamnya, dan darah hitam bahkan mengalir keluar darinya. Begitu mendarat, seluruh tanah terkorosi. Semua pohon dan tanaman di sekitarnya layu. Brengsek. Berlari. Itu sangat beracun. Para seniman bela diri di sekitarnya melarikan diri dengan panik. Beberapa dari mereka yang terlalu lambat ditutupi oleh aura hitam. Tubuh mereka dengan cepat membusuk, dan pada akhirnya, tidak ada tulang mereka yang tersisa. Mereka berubah menjadi genangan darah hitam. Melihat itu, semua orang ketakutan dan tidak berani mendekat. Brengsek. Yang Mulia Kristal Ajaib meraung ketika dia melihat kala jengking giyok tinta terluka. Dia melambaikan tangannya. Dia memanfaatkan cairan hitam yang menetes ke bawah. Itu berubah menjadi jarum hitam beracun dan terbang menuju linsuan dan naga merah. Kemanapun ia melewatinya, kekosongan akan tertembus, dan lubang hitam akan muncul satu demi satu. Dari sini bisa dibayangkan betapa kuatnya racun darah hitam itu. Suara mendesing. Naga merah membuka mulutnya dan memuntahkan bola api naga. Dia adalah seekor naga. Lalu bagaimana jika lawannya kuat? Mungkinkah garis keturunannya lebih kuat darinya? Dia tidak percaya. Api naga memang merupakan musuh dari racun hitam. Itu langsung membakar darah hitam. Brengsek. Bagaimana mungkin? Yang Mulia Kristal Ajaib terkejut saat melihat itu. Dia tidak bisa mempercayainya. 2223. Dia menyadari bahwa naga banjir berwarna merah tua ini terlalu aneh. Lawannya sangat kuat. Mungkinkah itu mutan kuno juga? Dia tidak bisa mengerti. Namun, dia segera berseru lagi. Naga merah tidak hanya menghancurkan darah hitam, tetapi pedangki Lin Suan juga menghancurkan darah hitam. Brengsek. Bagaimana dia melakukannya? Yang Mulia Kristal Ajaib menjadi gila. Dia bisa menerimanya jika naga merah bisa melakukannya. Dia merasa bahwa Lin Suan memiliki latar belakang yang luar biasa dan kemungkinan besar adalah binatang mutan kuno. Namun, bagaimana pemuda di depannya melakukannya? Lin Suan hanyalah manusia. Bagaimana dia bisa memiliki pedangki yang begitu kuat? Dia tidak bisa mempercayainya. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak saat ini karena langkah terakhir Lin Suan datang padanya lagi. Pedang jurang naga kuno di tangan Lin Suan tiba-tiba memancarkan cahaya yang tajam seolah-olah binatang buas yang tiada tarannya telah terbangun. Ketajaman pedang langsung meningkat. Berengsek. Ada yang salah dengan pedangnya. Yang Mulia Kristal Ajaib dan Empat Raja Simbol segera mengubah ekspresi mereka. Mereka merasakan hawa dingin di punggung mereka dan ancaman kematian. Mereka tidak tahu pedang apa yang ada di tangan Lin Suan. Namun, naluri mereka mengatakan kepada mereka untuk tidak mengambil tindakan langsung. Berdengung. Sembilan rune muncul di pedang jurang naga kuno di tangan Lin Suan, dan salah satunya dengan cepat menghilang. Aura pedang juga mencapai puncaknya. Oh tidak, menghindar. Ekspresi kedua makhluk tertinggi berubah ketika mereka merasakan aura pada pedang tiba-tiba meningkat. Itu karena mereka merasakan ancaman mematikan. Perasaan itu terlalu menyeramkan. Mereka tidak merasakannya selama ratusan tahun. Siapa sangka dia benar-benar bisa merasakannya dari seorang junior. Berdengung. Pedang jurang naga kuno menebas dan menghancurkan kehampaan. Teriak Raja Empat Simbol. Pagoda Empat Simbol di sampingnya langsung meledak, dan retakan muncul di sana. Tidak hanya itu, dia bahkan lebih menderita lagi. Baju besi di tubuhnya penyok, dan lebih dari separuh tulangnya patah. Dia menabrak lebih dari sepuluh istana. Apa, makhluk tertinggi dikirim terbang? Bagaimana mungkin? Orang-orang itu menjadi gila. Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun, pada saat ini, guru kristal ajaib meraung dan berbalik untuk melarikan diri. Namun, bagaimana Lin Suan bisa membiarkannya melarikan diri? Dia memegang dragon abis di tangannya dan menyapunya. Pedang ki berbentuk bulan sabit yang menakutkan terbang keluar. Sialan, blokir untukku. Guru kristal ajaib meraung dan melepaskan domain raja di depannya. Wilayah rajanya adalah bidang kristal emas ungu, dan masing-masing kristal itu seperti pilar iblis yang berputar di langit, mengeluarkan aura yang menakutkan. Sayangnya, kali ini, ia tidak dapat memblokir ki pedang Lin Suan. Ini karena Lin Suan telah membuka segel pertama pada pedang jurang naga kuno. Kekuatan itu benar-benar menakutkan. Oleh karena itu, dalam sekejap mata, wilayah raja guru kristal iblis retak. Adapun guru kristal ajaib, dia memuntahkan seteguk darah dan membuat sosok yang menyedihkan. Ledakan. Sesaat kemudian, dia juga terbang dan menabrak selusin pavilion. Ledakan. Ledakan. Bumi bergetar, bebatuan yang tak terhitung jumlahnya beterbangan, dan debu memenuhi udara. Suara menakutkan itu menyebabkan semua orang menjadi linglung. Ini karena mereka tidak berani membayangkan bahwa dua yang maha kuasa akan diterbangkan dengan dua pedang. Teknik macam apa itu? Bagaimana bisa? Siapa orang itu? Itu terlalu mengerikan. Di sampingnya, Sen Hong merah tua mencibir. Kediaman jenderal biasa saja. Hari ini, aku akan mencuci kediaman jenderalmu dengan darah. Saya akan memberitahu Anda konsekuensi menyinggung kami. Saat dia berbicara, dia juga mengayunkan ekor naganya. Ekornya yang besar seperti sungai yang mengalir ke segala penjuru. Kemanapun ia melewatinya, bumi terbelah, dan susunan di langit semuanya hancur. Tidak ada yang bisa menahannya. Berdengung. Siapa itu? Beraninya kamu menimbulkan masalah di kediaman jenderalku. Di langit, terdengar raungan marah. Setelah itu, puluhan sosok muncul. Kali ini, setelah puluhan sosok muncul, ratusan sosok muncul dengan cepat di kediaman jenderal di bawah. Semakin banyak ahli yang pindah, dan orang pertama yang mengaum adalah seorang pria parubaya. Dia memiliki wajah pucat dan tidak berjanggut, dan matanya dingin dengan niat membunuh yang dingin. Aura di tubuhnya sangat mengerikan dan menembus kehampaan. Jika seseorang melihat lebih dekat, dia akan menyadari bahwa penampilannya sangat mirip dengan jenderal Suan Ying. Itu karena dia adalah adik jenderal Suan Ying. Suan Feng. Setelah Suan Feng keluar, dia melihat sekeliling dengan wajah muram. Segera, dia memusatkan perhatian pada Lin Suan dan naga merah. Menyerang. Bunuh mereka untukku. Saya ingin menggunakan jiwa dan daging mereka sebagai pemorbanan untuk anggota klan saya yang telah meninggal. Nak, pergilah ke neraka. Di sampingnya, kekosongan terbelah, dan seorang pria parubaya berjubah putih keluar. Dia memegang kipas bulu lima warna di tangannya, dan itu memancarkan kekuatan yang menakutkan. Berdengung. Saat kipas bulu itu melambai, angin kencang bertiup antara langit dan bumi. Pasir dan batu beterbangan, gunung-gunung dan istana-istana semuanya terhempas. Masir. Kekuatan angin yang menakutkan melonjak di udara, dan angin kencang berubah menjadi bila angin yang menebas Lin Suan dan naga merah. Adegan ini terlalu menakutkan, seolah-olah dunia akan hancur. Enyah. Lin Suan meraung. Dia mengayunkan pedang kunonya, dan pedang ki yang menakutkan merobek semua bila angin. Di sisi lain, naga dewa merah tua miliknya bergerak maju dengan cepat. Nak, kamu blokir mereka dulu. Whitey dan aku akan pergi dan mengumpulkan beberapa barang. Kata naga merah. Dia kemudian melambaikan tangannya dan meraih monyet putih kecil dari kapal Black Earth. Whitey menguap dan sangat tidak puas. Namun, setelah mendengar rencana naga merah, mata besarnya yang seperti permata memancarkan cahaya licik. Mengaum. Naga merah meraung dan terbang ke bawah. Monyet putih kecil itu menunggangi punggungnya dan bersorak. Sialan, hentikan dia untukku. Pria parubaya, Suan Feng, meraung. Tiba-tiba, ratusan seniman bela diri bergegas keluar gua, mencoba menghentikannya. Ada yang bergandengan tangan, ada pula yang membentuk barisan. Singkatnya, mereka tidak akan membiarkan naga merah lewat. Sayangnya, naga merah meraung dan mengoyak kekosongan itu. Di saat yang sama, dia memuntahkan api naga yang menyebar ke segala arah. Aura api yang menakutkan membuat ratusan seniman bela diri berteriak. Whitey juga terus-menerus mengayunkan tubuhnya. Itu seperti sambaran petir putih. Siapapun yang mendekatinya akan pingsan hanya dengan satu tamparan. Brengsek. Ketika pria berbaju putih melihat ini, dia dengan cepat melambaikan kipas bulunya dan ingin menyerang naga merah. Namun, dia terhalang oleh cahaya pedang Lin Suan. Huff. Lin Suan mendengus. Lawanmu adalah aku. Dia secara alami tidak akan membiarkan orang-orang ini menyentuh naga merah. Dia tahu bahwa naga merah dan si putih mungkin akan merampok kediaman jenderal. Bagaimana dia bisa membiarkan orang lain menghancurkan barang bagus seperti itu? Brengsek. Setengah dari kalian pergi dan bunuh dua binatang iblis itu. Kalian semua, bunuh anak ini di sini. Suan Feng berdiri di kehampaan dan meraung dengan ganas. Suara mendesing. Suara mendesing. Suara mendesing. Lebih dari sepuluh angka memblokir Lin Suan. Pria berbaju putih dengan cepat mengayunkan bila anginnya. Di sisi lain, seorang wanita berbaju biru sedang memegang bel biru dan menggoyangkannya dengan lembut. 2.224 Retakan. 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 Awan gelap bergulung di langit dan hujan deras turun. Sebuah lubang sepertinya telah terkoyak di langit. Petir turun dari langit, bercampur dengan hujan. Itu sangat menakutkan. Kekuatan petir semuanya diarahkan ke Lin Suan. Di sebelah kiri, ada seorang pria kekar berbaju kuning. Tingginya 3 meter dan ototnya menonjol seperti naga. Tangannya terus menari di udara, dan tiba-tiba, gunung kuning muncul di langit. Mereka seperti gunung tai, tingginya puluhan ribu kaki. Mereka dengan cepat jatuh dan langsung meledakkan kehampaan, ingin sepenuhnya menekan Lin Suan. Orang di sebelah kanan bahkan lebih aneh lagi. Itu adalah pria berjubah hitam dengan topeng hantu merah di wajahnya dan sepanduk pemanggil jiwa putih di tangannya. Dia melambaikannya dengan lembut, dan ribuan roh pendendam meraung, memancarkan aura dingin, ingin mencabik-cabik Lin Suan. Anda ingin bersaing dengan saya? Pergi ke neraka. Lin Suan berteriak dingin dan meraung ke langit. Rambut hitamnya menari dengan liar. Dia seperti dewa kematian. Pedang jurang naga kuno di tangannya terus menebas, dan domain pedang naga di tubuhnya dengan cepat bekerja sama. Ledakan. Dengan ayunan pedang, pedang kiterjalin dan berubah menjadi kura-kura hitam. Itu membakar dengan ganas dan langsung merobohkan gunung setinggi 10 ribu kaki itu. Tak hanya itu, kura-kura hitam itu pun menamparnya. Api hitam yang mengerikan menembus kehampaan dan langsung menghancurkan pria kekar berbaju kuning itu menjadi abu. Berdengung. Pedang itu bergerak secara horizontal, membentuk angin sedingin es di langit. Itu menyebar ke segala arah, dan kekuatan es yang mengerikan membekukan badai yang memenuhi langit. Dengan ayunan pedang lainnya, cahaya pedang yang menakutkan membentuk tungku api naga phoenix. Api hitam menyebar dan membakar semua roh pendendam sampai mati. Menghadapi petir mengerikan di atas kepalanya, sosok linsuan bergoyang dan langsung bergegas mendekat. Domain pedang naga bergoyang di sampingnya, berubah menjadi naga azure yang memamerkan taringnya dan mengacungkan cakarnya, melonjak dan mengaum. Ledakan. Bayangan azure dragon marah dan merobek semua petir. Tidak hanya itu, jutaan lampu pedang terbang keluar dari tubuh linsuan dan menebas ke segala arah. Engah, 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 selusin ahli di sekitarnya dengan cepat berteriak. Mereka terkena ratusan ribu pedangki dan langsung berubah menjadi kabut darah. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Saya tidak percaya. Banyak orang yang meraung marah. Namun, pada saat ini, seorang lelaki tua keluar. Dia memegang pagoda ungu dan berkata dengan dingin, semuanya, bantu aku. Tokoh Raja Rilem perkasa dari rumah jenderal semuanya berbalik kaget. Ini adalah pagoda penyegel setan. Semua orang berseru. Siapa yang mengira dia akan mengambil harta karun sebesar itu? Pagoda penyegel setan adalah harta karun yang sangat menakutkan. Karena mampu menyegel ahli, itu berisi pola dao yang menakutkan. Sangat menakutkan. Bahkan dikabarkan bahwa itu bisa menyegel yang maha kuasa yang tiada taranya. Kini setelah dia mengeluarkannya, orang-orang dari kediaman jenderal kembali percaya diri. Mengenakan biaya. Sekitar selusin yang maha kuasa dengan cepat datang ke sisi lelaki tua itu. Mereka terus melambaikan tangan, mengirimkan aliran energi spiritual ke pagoda penyegel iblis. Weng! Pagoda penyegel iblis bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan tanda misterius muncul di sana. Suara mendesing. Itu menembakkan sinar ungu, yang langsung menyelimuti linsuan. Linsuan mengerutkan kening. Dia merasakan bahaya dan ingin menggunakan demi dewa dan semi iblis. Namun, kekuatan mengerikan langsung menyedotnya ke dalam pagoda penyegel iblis. Ledakan! Pagoda penyegel setan berputar di udara dan mendarat di tanah. Pola dao di atasnya bersinar lebih terang. Hahaha! Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kediaman jenderal akhirnya tertawa terbahak-bahak. Tubuh mereka berlumuran darah, tetapi saat ini, mereka bersorak. Itu karena mereka akhirnya menangkap Raja Iblis Muda. Seperti yang diharapkan dari Dimensiling Pagoda, harta karun legendaris. Sungguh menakutkan. Huff! Aku akan bisa menyempurnakan anak itu sepenuhnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Pada saat itu, kami akan menyegel naga itu. Saya ingin mengeluarkan jiwa mereka dari tubuh mereka. Aku akan membakarnya dengan api yang tak ada habisnya. Aku akan membiarkan mereka menderita selama ribuan tahun. Saya akan memberi tahu mereka apa artinya menjalani hidup yang lebih buruk daripada kematian. Orang-orang ini tampak garang. Namun, pada saat ini, suara dingin datang dari Dimensiling Pagoda. Pagoda penyegel setan apa? Menurut saya, itu hanya pagoda yang rusak. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyegelku? Apa? Mendengar suara ini, semua orang tercengang. Apa yang sedang terjadi? Bagaimana anak ini masih bisa berbicara? Mereka ketakutan karena legenda mengatakan bahwa setelah memasuki Pagoda Penyegel Iblis, bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan disegel oleh kekuatan yang menakutkan. Pada akhirnya, mereka akan berubah menjadi genangan darah. Namun, pihak lain masih bisa berbicara, dan dari kelihatannya, dia tidak mengalami banyak kerusakan. Apa yang sedang terjadi? Mungkinkah energi di Pagoda Penyegel Iblis tidak berguna melawan anak ini? Mustahil. Mereka akan menjadi gila. Anak ini terlalu aneh. Wajah lelaki tua itu semakin muram. Dia meraum dengan marah, semuanya, ayo bekerja sama dan segera perbaiki anak ini. Oke. Selusin yang maha kuasa mengangguk. Mereka dengan cepat mengaktifkan kekuatan spiritual mereka dan menuangkannya ke dalam Pagoda Penyegel Iblis. Segera, pola dao yang menakutkan berkedip-kedip, dan Pagoda Penyegel Iblis bersinar terang. Itu seperti harta karun tiada taraf yang terus berputar. Ledakan. Namun, pada saat ini, Pagoda Penyegel Iblis bergetar hebat, dan suara menakutkan terdengar seperti guntur. Wajah selusin yang maha kuasa menjadi pucat. Sialan, apa yang terjadi? Para yang maha kuasa ini ketakutan, sementara wajah lelaki tua itu muram. Oh tidak, anak itu mencoba menerobos. Cepat dan tekan dia, jangan biarkan dia keluar. Cepatlah, semuanya datang. Sekitar 20 sosok lainnya datang, dan ada lebih dari 10 raja di antara mereka. Meskipun mereka lemah, mereka tidak peduli sekarang. Selalu menyenangkan bisa menambah sedikit kekuatan. Segera, selusin raja bergabung dan dengan panik menuangkan kekuatan mereka ke Pagoda Penyegel Iblis, ingin menyegel linsuan. Namun, pada saat ini, suara lain yang mengguncang bumi terdengar. Kali ini, kekuatannya beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Ledakan. Gelombang kejut menyebabkan para ahli King Rilem terus mundur. Beberapa raja bahkan muntah darah. Mereka ketakutan. Mereka tidak menyangka pihak lain akan sekuat itu. Berengsek. Mereka mengertakan gigi dan bersiap menggunakan kekuatan mereka lagi. Ledakan. 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 Ledakan dahsyat lainnya terdengar di depan mereka. Kemudian, dimensiling Pagoda yang sangat menakutkan meledak berkeping-keping. Dan dari dalam, sesosok tubuh keluar. Orang itu adalah Lin Suan. Begitu dia muncul, dia menggunakan caotik Heaven Destroyer Sword, dan teknik pedang yang menakutkan menembus segala arah. Lebih dari 30 seniman bela diri semuanya tewas. Niat membunuh muncul dari tubuhnya, dan matanya berkedip dengan cahaya kemasan. Dia seperti dewa kematian. Mereka yang menghalangiku akan mati. Lin Suan memegang pedang jurang naga kuno, dan pedang ki berbentuk naga mengelilingi tubuhnya saat dia melangkah maju. Pagoda penyegel iblis memang kuat, tapi jiwa pedang naga besar Lin Suan bahkan lebih menakutkan. Saat dia memasuki pagoda penyegel iblis, dia langsung mengirimkan jiwa pedang naga besar. Kekuatan jiwa pedang naga besar sangat menakutkan. Ditambah dengan pedang jurang naga kuno, kekuatannya benar-benar mengejutkan. Oleh karena itu, meskipun pagoda penyegel iblis sangat kuat, ia tidak dapat menahan sama sekali dan langsung hancur berkeping-keping. Itu sebabnya adegan sebelumnya terjadi. Setelah membunuh Raja Rilem yang maha kuasa ini, Lin Suan melangkah maju. 2.225 Di sekitar mereka, banyak sekali sosok yang bergerak cepat. Mereka tidak berani mendekat sama sekali. Itu karena pemandangan sebelumnya benar-benar mengejutkan mereka. Di udara, Suan Feng memandang pihak lain dengan wajah muram. Dia tidak berharap pihak lain menjadi begitu kuat. Mungkinkah pihak lain benar-benar bisa membantai rumah jenderal? Memikirkan hal ini, wajahnya menjadi suram dan dia melihat ke sisi lain. Di sana, sosok berwarna merah tua dan sosok putih bergerak bebas. Kekuatan yang menakutkan juga menghancurkan semua seniman bela diri di rumah jenderal. Tidak hanya itu, naga dan monyet secara khusus memilih ruang rahasia rumah jenderal dan merampok banyak harta karun. Melihat pemandangan ini, wajah Suan Feng menjadi semakin suram. Dua binatang buas benar-benar berani merampok rumah jenderal. Jika ini tersebar, tidak akan ada yang percaya. Namun, saat ini, terdengar seruan lain dari bawah. Tidak baik. Berengsek, target anak ini sebenarnya ada di sana. Mendengar ini, Suan Feng juga menunduk. Sesaat kemudian, pupil matanya mengecil. Sebab, dia juga mengetahui niat Lin Suan. Sial, target anak ini sebenarnya adalah susunan super teleportasi. Mungkinkah dia ingin melarikan diri? Wajah Suan Feng muram, dia secara alami tahu bahwa seluruh dinasti Taiyi mengincar pihak lain. Dan orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah kakak laki-lakinya. Selain hadiah menggiurkan yang dikeluarkan oleh dekret kekaisaran, dapat dikatakan bahwa semua ahli di seluruh dinasti Taiyi mengejar pihak lain. Tak hanya itu, konon para ahli dari suku perang juga ada di sana. Selain itu, orang-orang ini juga tahu bahwa pihak lain kemungkinan besar akan menggunakan susunan super teleportasi untuk melarikan diri. Oleh karena itu, 12 kota utama dijaga ketat dengan banyak yang maha kuasa yang menjaganya. Selama pihak lain berani masuk, mereka pasti akan menangkapnya. Namun, mereka tidak menyangka bahwa pihak lain tidak memasuki 12 kota utama melainkan datang ke rumah jenderal mereka. Selain 12 kota utama, ada susunan super teleportasi di rumah Adipati. Tentu saja, ada tempat lain, yaitu rumah jenderal mereka. Entah itu istana Adipati atau istana jenderal, semuanya dijaga ketat dan memiliki banyak ahli. Apalagi mereka tidak menyangka pihak lain akan berani datang. Namun, mereka tidak menyangka pihak lain akan benar-benar datang. Sialan, ini keterlaluan. Apakah dia benar-benar mengira tidak ada seorang pun di rumah jenderal? Wajah Xuan Feng suram, matanya merah, dan tubuhnya memancarkan niat membunuh yang dingin. Pihak lain sebenarnya ingin menggunakan susunan super teleportasi untuk melarikan diri, bagaimana dia bisa membiarkannya berhasil. Teman-teman, siapkan susunan pembunuhan 10 arah. Dia benar-benar tidak bisa membiarkan bocah itu melarikan diri. Suaranya nyaring dan jelas, menyebar ke setiap sudut kediaman jenderal. Dalam sekejap, sosok yang tak terhitung jumlahnya melayang ke udara dan berkumpul ke arah ini. Mereka dengan cepat mengambil posisi di bawah. Prasasti menyala di bawah kaki mereka dan terjalin di tanah. Ini membentuk susunan yang sangat mendalam. Ada ratusan orang dalam formasi ini, dan semuanya adalah ahli King Rilem. Pada saat ini, mereka telah membentuk formasi pembunuhan yang mengerikan bersama-sama. Energinya benar-benar sangat menakutkan. Formasi pembunuhan 10 arah adalah formasi yang diturunkan dari zaman kuno. Sangat menakutkan. Dikabarkan bahwa setelah digunakan, itu bisa melenyapkan 9 surga 10 bumi. Tidak ada yang bisa melarikan diri. Pada saat ini, melihat Lin Suan ingin menggunakan formasi super teleportasi, Suan Feng tidak bisa lagi menahannya. Dia menunjukkan kota pasir besar yang sangat menakutkan. Bas dengungan-dengungan. Suara terdengar satu demi satu. Cahaya mengerikan menghubungkan langit dan bumi. Ini semua terbentuk dari energi pembunuh. Begitu mereka keluar, mereka merobek langit dan dengan cepat terbang menuju Lin Suan. Ini adalah aura pembunuh yang dibentuk oleh susunan kuno. Sangat menakutkan. Ketika Lin Suan melihat susunannya dan merasakan aura pembunuh, wajahnya berubah. Itu karena dia merasakan bahaya. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkannya adalah formasi pembunuhan 10 arah telah menyegel seluruh ruangan. Aura pembunuh yang mengerikan ada di mana-mana. Itu menembus kehampaan, membuatnya mustahil untuk menghindar. Huff. Lin Suan mendengus. Karena dia tidak bisa mengelak, dia hanya bisa memblokirnya dengan sekuat tenaga. Dia membentuk segel dengan telapak tangannya dan es dewa laut menyebar dengan cepat ke tubuhnya. Dewi es muncul dan kekuatan es yang mengerikan menahan aura pembunuh. Boom-boom-boom. Kekuatan es dewa laut sangat mengerikan. Itu langsung membekukan lingkungan sekitar. Aura pembunuh di langit benar-benar membeku. Sekilas, itu adalah dunia es dan es. Faktanya, bahkan para ahli Raja Rilem di bawah pun gemetar. Karena aura dingin ini, wajah mereka menjadi pucat dan darah di tubuh mereka hampir membeku. Sial, orang ini punya kekuatan es yang kuat. Dia benar-benar memblokir lapisan pertama aura pembunuh. Banyak orang terkejut. Namun, Suan Feng mendengus. Jangan panik. Jadi bagaimana jika orang ini kuat? Formasi pembunuhan 10 arah memiliki total 10 lapisan serangan. Setiap lapisan akan meningkatkan kekuatan beberapa kali lipat. Fakta bahwa dia bisa memblokir lapisan pertama tidak berarti apa-apa. Jangan khawatir, saat dia mencapai lapisan ke-10, dia pasti akan mati. Tidak ada yang bisa menolaknya. Mendengar hal tersebut, masyarakat merasa lebih nyaman. Memang benar, formasi pembunuhan 10 arah memiliki total 10 lapisan serangan. Kekuatan setiap lapisan akan meningkat beberapa kali lipat. Benar saja, ketika orang-orang ini dengan gila-gilaan mengedarkan kekuatan batin mereka dan menuangkannya ke dalam formasi pembunuhan, aura pembunuh yang tak terhitung jumlahnya muncul lagi di antara langit dan bumi. Kali ini, energinya jauh lebih kuat dari sebelumnya. Itu langsung membuka kekosongan dan membentuk lubang hitam yang menakutkan. Api neraka. Melihat lapisan kedua aura pembunuh, Lin Suan mendengus. Api hitam yang tak terhitung jumlahnya melonjak dan menyebar ke segala arah. Ini adalah api neraka. Sangat menakutkan. Itu membakar dengan ganas dan memicu aura pembunuh. Di bawah kekuatan api yang mengerikan, lapisan kedua aura pembunuh terbakar habis. Berengsek. Di bawah, orang-orang itu meraung dan meluncurkan aura pembunuh lapisan ketiga. Boom-boom-boom. Kali ini, aura pembunuhnya sangat menakutkan. Itu seperti bima sakti yang turun dari sembilan langit. Energi itu sungguh tak terbayangkan. Lin Suan mendengus dingin. Energi es dewa laut dan api neraka saling terkait, membentuk kekuatan es dan api untuk menahan lapisan ketiga aura pembunuh. Kemudian, cahaya tajam keluar dari matanya. Telapak tangannya menari terus-menerus, dan kekuatan es dan api terjalin membentuk teratai es neraka. Di bawah kendalinya, ia terbang ke bawah. Dia bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Karena pihak lain telah menyerang, bagaimana mungkin dia tidak membalas. Teratai es neraka yang menakutkan itu berputar di udara dan terus mengembang. Kekuatan es dan api di atasnya dengan cepat berkembang seperti teratai kehancuran. Begitu mereka mendekat dan merasakan kekuatan es dan api, ekspresi raja yang maha kuasa di bawah semuanya berubah. Wajah mereka dipenuhi ketakutan. Berengsek, blokir. Orang-orang ini melepaskan aura pembunuh lapisan keempat. Aura pembunuh yang mengerikan membubung ke langit seperti naga, mengaum dengan ganas. Itu bertabrakan dengan Hell's Eyes Lotus. Tabrakan keduanya menyebabkan ledakan yang menggemparkan bumi. Rasanya seperti guntur yang menyebar ke segala arah. Seluruh langit diledakan. Energi mengerikan tersapu dan sejumlah besar istana runtuh. Rumah jenderal di bawah sekali lagi rusak berat. Ledakan. Lapisan keempat aura pembunuh terlalu menakutkan. Bahkan teratai es neraka pun tidak dapat menahannya. Itu hancur dalam sekejap. 2.226 Niat membunuh yang keempat sungguh terlalu menakutkan. Bahkan teratai es neraka pun tidak dapat menahannya. Itu hancur dalam sekejap. Namun, energi yang terbentuk dari ledakannya juga memblokir serangan niat membunuh rangkaian keempat, menyebabkan niat membunuh yang memenuhi langit menghilang ke udara tipis. Huh. Serangan kelima, mulai untukku. Di langit, Suan Feng mendengus dingin, ekspresinya muram. Pihak lain sebenarnya mampu memblokir empat rangkaian niat membunuh berturut-turut. Ini benar-benar melebihi ekspektasinya. Kita harus tahu, ini adalah formasi susunan kuno, arai pembunuh sepuluh arah. Sebenarnya, niat membunuh yang pertama sudah mampu memusnahkan pembangkit tenaga listrik. Dia tidak menyangka pihak lain benar-benar bisa memblokir empat pukulan. Itu membuatnya sulit dipercaya. Tapi jadi apa, sepuluh rentetan niat membunuh, pihak lain sama sekali tidak bisa memblokir serangan di belakang. Benar saja, ketika niat membunuh rentetan kelima melanda, ekspresi Lin Suan juga serius. Dia merasakan gelombang aura mengerikan menyebar di langit. Ini masih merupakan niat membunuh yang kelima. Bisa dibayangkan betapa mengerikannya beberapa pukulan terakhir. Ledakan. 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 Kekuatan es dan api di sekelilingnya langsung ditembus dan hancur berkeping-keping. Melihat pemandangan ini, wajah para seniman bela diri di General Manor semuanya menjadi liar karena gembira. Ditembus, pertahanannya ditembus. Haha, anak ini pasti sudah mati. Berjuang sekian lama, mereka akhirnya berhasil mematahkan pertahanan pihak lain. Kalau dipikir-pikir, niat membunuh kali ini pasti bisa menembus pihak lain. Musnahkan pihak lain. Lin Suan juga mengerutkan kening. Kita harus mengakui bahwa lima rangkaian niat membunuh ini memang sangat menakutkan. Kekuatan es dan api miliknya sebenarnya tidak mampu dilawan. Lalu, bagaimana jika menambahkan kekuatan petir? Kekuatan es, api, dan kilat di tubuh Lin Suan saat ini semuanya berasal dari anjing neraka berkepala tiga. Ketiga jenis kekuatan ini pada awalnya berasal dari asal yang sama. Jadi pada saat ini, Lin Suan menunjukkan kemampuan magis yang hebat dan secara langsung menggabungkan tiga jenis kekuatan menjadi satu. Ledakan. 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 Di langit, api menyebar, kilat turun, dan es dingin berhamburan. Tiga jenis kekuatan menakutkan menyatu di langit, berubah menjadi anjing neraka berkepala tiga, mengaum ke langit. Mengaum. Ketiga kepala itu sangat mengerikan. Meskipun itu hanya ilusi, pada saat ini, seolah-olah itu nyata, menghancurkan kehampaan. Tubuh besar itu membuat ekspresi semua orang berubah. Berengsek. Benda apa ini? Orang-orang ini ketakutan. Anjing neraka berkepala tiga. Ini adalah cerberus yang legendaris. Seseorang berteriak kaget. Sial, bagaimana dia melakukannya? Membunuh. Lin Xuan meraung. Dia berdiri di atas cerberus dan melambaikan tangannya. Weng, weng, weng. Ketiga kepala itu mulai saling membombardir. Ledakan. Sambaran petir turun, menembus langit dan bumi. Ini berasal dari kepala tengah. Kepala kiri memuntahkan api neraka, sedangkan kepala kanan memuntahkan es yang mengerikan. Ketiga kepala itu menyerang pada saat yang sama, dan energi mengerikan turun ke dunia. Energi ini bertabrakan dengan niat membunuh kelima, menyebabkan langit runtuh dan bumi terbelah. Dampak energinya seperti lautan luas, menyapu ke segala arah. Pada akhirnya, gelombang kelima niat membunuh berhasil diblokir. Sial, dia benar-benar memblokirnya. Bagaimana ini mungkin? Mimpi? Aku pasti sedang bermimpi. Orang-orang dari rumah jenderal semuanya tercengang. Mereka melihat cerberus raksasa di langit, serta sosok Lin Xuan. Dengan begitu banyak kultifator kuat yang bergabung, mereka melepaskan formasi pembunuhan absolut 10 arah dan melepaskan gelombang kelima niat membunuh yang mengerikan. Namun, mereka tidak dapat melukainya sama sekali. Mereka tidak percaya. Apakah dia masih manusia? Apakah dia benar-benar generasi muda? Bahkan yang maha kuasa yang tiada taranya pun tidak akan mampu melakukan ini. Di sisi lain, wajah Xuan Feng Muram. Tubuhnya melonjak karena niat membunuh. Dia mengertakkan gigi dan meraung. Sialan, gelombang ke-6 niat membunuh, bunuh dia. Ledakan. Gelombang ke-6 dari niat membunuh sangat menakutkan, jauh melebihi gelombang ke-5. Oleh karena itu, bahkan cerberus dengan tiga jenis energi tidak dapat memblokirnya. Pada akhirnya, ia terbunuh oleh gelombang ke-6 niat membunuh. Huh, tanpa tiga jenis energi, mari kita lihat bagaimana cara memblokirnya. Xuan Feng mendengus. Para penggarap kuat dari Istana Jenderal juga memperlihatkan senyuman sinis. Tiga jenis energi pihak lain, es, petir, dan api, hancur total. Kali ini, pihak lain pasti sudah mati. Dia memang kuat, tapi terus kenapa? Dalam hal pelanggaran, aku tidak akan kalah darimu. Lin Xuan mendengus. Ini bukanlah pertarungan bertahan, tapi pertarungan menyerang. Niat membunuh yang mengerikan dari formasi pembunuhan absolut sepuluh arah, masing-masing gelombang lebih kuat dari sebelumnya. Namun, kekuatan serangan Lin Xuan bahkan lebih mengerikan. Detik berikutnya, dia mengacungkan pedang kuno Dragon Abyss dan melepaskan seni pedang penghancur surga kekacauan. Battlesong, Demon Cell, dua jenis jurus pamungkas dilepaskan, secara langsung merobek gelombang serangan ke-6. Apa, dia masih memiliki jurus pamungkas? Sial, bagaimana mungkin? Semua orang menjadi gila. Dalam pandangan mereka, pihak lain seharusnya tidak berdaya tanpa ketiga jenis serangan energi tersebut. Mereka tidak menyangka pihak lain masih memiliki seni pedang yang menantang surga. Mungkinkah pihak lain tidak bisa dibunuh? Bagaimana ini mungkin? Mereka menjadi gila dan melancarkan serangan gelombang ke-7 lagi. Pedang penghancur surga kekacauan, langit runtuh. Tubuh linsuan berkembang dengan cahaya pedang yang tak tertandingi. Dia meluncurkan gerakan pembunuhan ketiga dari seni pedang tingkat surga. Seni pedang tingkat surga ditambah dengan harta karun tingkat surga, kekuatan itu sangat menakutkan hingga ekstrim. Oleh karena itu, seni pedang gelombang ke-7 langsung hancur, menghilang ke dalam kehampaan. Tidak hanya itu, kali ini, cahaya pedang yang cepat dan ganas memusnahkan niat membunuh, menyebar ke arah sosok yang tak terhitung jumlahnya di bawah. Apa? Dia sebenarnya sangat kuat. Di bawah, kulit kepala orang-orang itu terasa kesemutan. Melihat pemandangan ini, wajah mereka menjadi pucat pasi. Cepat dan padatkan gelombang niat membunuh yang ke-8. Orang-orang ini meraung dengan gila-gilaan. Namun, gelombang niat membunuh yang ke-8 belum berhasil terkondensasi ketika cahaya pedang ini sudah turun. Ledakan, 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 tanah terbelah, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Banyak orang yang langsung ditebas menjadi kabut berdarah. Ada juga yang muntah seteguk darah. Dalam sekejap, hampir sepertiga penduduknya terbunuh. Panik, orang-orang ini sangat panik. Semuanya menjadi gila. Mereka tidak menyangka pedang pihak lain begitu kuat. Sialan, gelombang pedang ki yang ke-9. Bunuh dia untukku. Bunuh dia untukku. Suan Feng meraung dengan gila. Wajahnya sangat menakutkan. Dalam pandangannya, ketika gelombang ke-5 niat membunuh dilepaskan, ia seharusnya mampu membunuh pihak lain. Namun, dia tidak menyangka gelombang niat membunuh yang ke-9 akan dilepaskan sekarang. Gelombang niat membunuh yang ke-9 menembus langit dan bumi. Energi mengerikan itu menembus segala arah. Seseorang harus mengakui bahwa ini adalah formasi pembunuhan tertinggi 10 arah. Sungguh sangat menakutkan. Gelombang niat membunuh ini, bahkan jika yang maha kuasa datang, mereka mungkin tidak akan bisa menolaknya. Berdengung. Bajak laut harus mati. Lin Suan secara alami juga merasakan bahayanya. Jiwa pedang naga besar di tubuhnya terus mengaum, dan domain pedang naga mengelilinginya. Pedang itu menyatu dengan pedang jurang naga kuno di tangannya. Dengan sekali tebasan, seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Di langit, pedang ki terus melonjak, berubah menjadi naga panjang dan merobek kehampaan. Langit di sekitarnya terus runtuh, dan energi mengerikan menelan gelombang niat membunuh yang ke-9. Selanjutnya, keduanya menghilang bersama-sama. Dia memblokirnya. Anak ini benar-benar memblokir gelombang niat membunuh yang ke-9. Bagaimana tepatnya dia melakukannya? Orang-orang di bawah menjadi gila. Mereka tidak berani mempercayainya sama sekali. Suan Feng juga tidak lagi tenang. Dia dengan cepat turun dan juga masuk ke dalam formasi. Saat berikutnya, dia mengibarkan sembilan bendera dan mengenai formasi. Sembilan bendera itu berkedip-kedip dengan tanda setan misterius. Seluruh pribadi Suan Feng juga sangat ganas. Dia dengan cepat membentuk segel, membentuk satu demi satu rune magis yang berputar di sekelilingnya. Di saat yang sama, suara dingin yang luar biasa keluar dari mulutnya dan mengisi kekosongan. Gelombang niat membunuh yang ke-10, formasi pembunuhan tertinggi 10 arah. 2227 Suara dingin yang luar biasa keluar dari mulutnya dan menyebar ke seluruh celah. Aura pembunuh ke-10, pembunuhan absolut. Aura pembunuh terakhir dari formasi absolut tekil akhirnya dilepaskan. Bersamaan dengan suara Suan Feng, seluruh formasi absolut tekil bersinar terang dan kekuatan yang menakutkan terbentuk. Ekspresi para raja dan yang maha kuasa dari istana jenderal berubah. Tubuh mereka gemetar dan mata mereka dipenuhi ketakutan. Itu karena mereka merasakan kekuatan isap misterius di bawah kaki mereka yang menyedot seluruh energi di tubuh mereka. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa ini terjadi? Orang-orang ini berteriak dengan gila-gilaan. Mereka dapat dengan jelas merasakan energi di tubuh mereka dengan cepat menghilang seperti air mengalir. Semua itu diintegrasikan ke dalam formasi absolut tekil. Ini benar-benar berbeda dari saat mereka mengaktifkan formasi sebelumnya. Dulunya aktif, sekarang pasif. Formasi itu sebenarnya bisa menyerap energi mereka. Ini adalah pertama kalinya mereka melihat hal yang aneh. Tidak, brengsek, buka. Beberapa raja yang lebih lemah berteriak dengan gila. Wajah mereka pucat tanpa bekas darah. Faktanya, tubuh mereka sewaktu-waktu diambang kehancuran. Itu karena energi spiritual di tubuh mereka telah mengering. Namun, kekuatan melahapnya tidak hilang dan masih menghisapnya hingga kering. Mereka tidak dapat menerimanya sama sekali. Ah! Ceritan terdengar ketika orang-orang ini jatuh ke tanah tanpa ada energi di tubuh mereka. Untungnya, meski formasi tersebut telah menyerap energi mereka, namun tidak membahayakan nyawa mereka. Hal ini membuat banyak orang diam-diam menghela nafas lega. Namun, mereka tetap kaget. Lin Suan secara alami melihat pemandangan aneh ini juga. Dia mengerutkan kening. Aura pembunuh ke-10 terlalu aneh. Itu bahkan lebih menakutkan dari sembilan sebelumnya. Kekuatannya bahkan lebih kuat dari gabungan sembilan sebelumnya. Ledakan. Boom-boom-boom. Boom-booming. Antara langit dan bumi, getaran mengerikan terdengar saat aura pembunuh berputar-putar di langit. Aura pembunuh ini terlalu menakutkan. Mereka memancarkan aura yang sangat misterius yang menggetarkan hati orang-orang. Berdengung. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan lagi adalah aura pembunuh yang memenuhi langit menari-nari di langit dan membentuk sosok yang tidak bisa dijelaskan. Sosok itu sangat buram, tetapi jika dilihat lebih dekat, samar-samar masih terlihat bahwa itu adalah sosok manusia. Namun, ukurannya terlalu besar dan menutupi langit. Seseorang tidak dapat melihatnya dengan jelas sama sekali. Sepertinya ada suara pelan yang datang dari suatu tempat. Itu seperti suara setan kuno, mengguncang semua orang sampai kulit kepala mereka mati rasa. Apakah ini serangan terakhir dari formasi pembunuhan sepuluh arah? Ketika orang-orang dari kediaman jenderal melihat pemandangan ini, mereka sangat terkejut. Ini karena mereka belum pernah melihat sepuluh serangan sebelumnya. Saat itu, setelah melihatnya, mereka semua berteriak kaget. Ini benar-benar sebuah keajaiban di dunia. Lin Suan juga merasakan bahaya yang menakutkan. Sosok kabur itu menyebabkan langit dan bumi bergetar. Bahkan darah di tubuhnya mulai bergetar seolah membeku. Seperti yang diharapkan dari formasi pembunuhan kuno, itu memang kuat. Lin Suan tidak berani ceroboh sedikitpun. Roh pedang naga besar di tubuhnya berputar, berubah menjadi bayangan naga yang melingkari tubuhnya. Weng! Cahaya ilahi yang tak tertandingi muncul dari tubuhnya seolah-olah dia mengenakan baju besi berbentuk naga. Bahkan, ada oman naga yang bergema di seluruh dunia. Itu bertabrakan dengan suara misterius di depannya, menghasilkan suara yang menggelegar. Sial! Apa itu tadi? Aura bayangan naga Raja Lin Suan sangat mengejutkan orang-orang ini. Aura daun naga. Berengsek! Bagaimana dia bisa memiliki aura daun naga? Mungkinkah dia berasal dari keluarga kerajaan? Mustahil! Bagaimana dia bisa berasal dari keluarga kerajaan? Orang-orang ini semuanya gila. Aura daun naga adalah kemampuan luar biasa yang hanya dimiliki oleh keluarga kerajaan, namun pihak lain benar-benar menggunakannya. Terlebih lagi, kekuatannya sangat menakutkan. Hal ini membuat mereka tidak dapat mempercayainya sama sekali, seolah-olah mereka sedang bermimpi. Siapa anak ini? Dia terlalu misterius. Semua orang sangat terkejut. Mereka menduga pihak lain kemungkinan besar berasal dari dinasti tertentu, tetapi identitasnya terlalu rahasia. Mereka tidak tahu sama sekali. Namun, tidak ada yang pernah memikirkan pedang naga hebat. Karena orang-orang ini tidak akan pernah mengira bahwa ini adalah roh pedang naga agung. Mungkin selain Raja Singa Emas, tidak ada yang bisa menebaknya. Weng! Bayangan naga di tubuh Lin Suan terus menyebar, membungkus pedang jurang naga kuno dan seluruh lengan Lin Suan. Weng! Lin Suan melambaikan pedang kuno, dan aura roh pedang naga besar meletus. Raungan naga yang keras terdengar. Langit menghancurkan. Teknik pedang tingkat surga yang menakutkan melonjak, berubah menjadi keabadian antara langit dan bumi. Pada saat berikutnya, cahaya pedang abadi ini bertabrakan dengan serangan aura pembunuh yang ke-10. Ledakan! 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 Langit dan bumi bergetar ketika energi mengerikan meledak ke segala arah. Kekosongan itu langsung terkoyak, dan jurang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Saat itu gelap gulita dan sangat menakutkan. Rumah jenderal di bawah juga tiba-tiba runtuh. Sejumlah besar istana hancur. Bahkan dengan susunan pertahanan, mereka tidak dapat menahannya sama sekali. Pada saat ini, seluruh kediaman jenderal terkena dampaknya sepenuhnya. Itu dipecah menjadi beberapa bagian, dipecah menjadi beberapa bagian. Di bawah pengaruh energi yang menakutkan ini, Lin Xuan terus mundur. Dia juga menerima gelombang kejut, dan darahnya bergejolak. Wajahnya pucat. Untungnya, aura pedang berbentuk naga mengelilingi tubuhnya, melepaskan serangan mengerikan yang memotong semua gelombang kejut energi di sekitarnya. Di sisi lain, Xuan Feng dan semua raja yang maha kuasa lainnya terus mundur. Wajah mereka dipenuhi ketakutan, dan darah mereka bergejolak. Mereka yang lebih kuat masih bisa mempertahankan nyawanya. Mereka yang lebih lemah langsung dikirim terbang. Bahkan ada beberapa yang terkena kabut darah. Kebanyakan dari mereka mengalami patah tulang, dan mereka mengeluarkan banyak darah. Pedang ini telah melukai semua raja yang maha kuasa di Istana Jenderal. Energi mengerikan masih melonjak, dan celah antara langit dan bumi masih menyebar. Arrai pembunuh 10 arah di bawah ini berputar dengan cepat. Sebagian besar aura pembunuh telah hancur, tetapi beberapa tetap berada di udara, membentuk pusaran yang sepertinya menyerap sesuatu. Memang benar, darah di bawah semuanya diserap oleh pusaran ini, dan kemudian diserap ke dalam pusaran tersebut. Kita harus tahu bahwa Istana Jenderal telah kehilangan banyak ahli dalam pertempuran sebelumnya. Darah mereka mengandung energi yang menakutkan. Meski tersebar ke segala arah, namun tidak hilang. Pada saat ini, di bawah daya tarik pusaran aura pembunuh, semuanya keluar. Apa, itu bisa menyerap darah? Bagaimana ini mungkin? Para yang maha kuasa yang masih hidup sangat terkejut. Melihat pemandangan ini, mereka segera mundur, takut mereka akan terserap. Di kejauhan, naga merah dan para ahli lainnya juga muncul. Mereka awalnya masih bertarung, namun gelombang energi di sini membuat mereka merasa bingung. Itu karena energinya terlalu kuat. Apa yang telah terjadi? Semua orang tercengang. Mereka telah melihat formasi pembunuhan absolut 10 arah sebelumnya, tetapi mereka belum pernah melihat situasi seperti ini. Bahkan wajah Xuan Feng pun penuh dengan keterkejutan. Sejujurnya, dia belum pernah mendengar arai pembunuh 10 arah mampu menyerap darah. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang di rumah Jenderal tercengang. 2228 Formasi pembunuhan 10 arah dapat menyerap darah. Dia belum pernah mendengarnya sebelumnya. Apa yang sedang terjadi? Xuan Feng tercengang. Pada saat ini, semua orang di rumah Jenderal tercengang. Apa yang sedang terjadi? Pada saat ini, semua orang di rumah Jenderal tercengang. Lin Xuan mengerutkan alisnya saat dia menyaksikan adegan aneh itu terjadi. Di sampingnya, naga merah dan monyet putri salju datang ke sisinya. Naga merah berkata, Nak, hati-hati. Formasi ini agak aneh. Mem. Lin Xuan menganggup dan memegang pedang kuno di tangannya dengan erat. Di depannya, formasi pembunuhan 10 arah menyerap darah yang tak ada habisnya dan terus bergulir. Ki darah yang menakutkan dan mengerikan menyembur keluar, mengubah seluruh ruang hampa menjadi warna merah darah. Kekosongan bergetar dan sosok berwarna merah darah muncul. Formasi pembunuhan 10 arah memancarkan kabut berwarna darah yang tak terhitung jumlahnya, membentuk sosok manusia berwarna darah yang melayang di kehampaan. Melihat sosok berwarna merah darah, murid Lin Xuan menyusut. Karena ia menyadari kalau sosok berwarna merah darah itu sangat mirip dengan sosok buram yang pernah muncul sebelumnya. Namun kali ini tidak sebesar sebelumnya. Sebaliknya, ia duduk di sana seperti orang normal. Di sekelilingnya, aura pembunuhan yang tak ada habisnya berputar dan berubah menjadi pedang dan pedang. Ini. Lin Xuan mengerutkan kening. Mata naga merah berkedip-kedip. Orang-orang di rumah jenderal juga terkejut. Mengapa sosok berwarna merah darah muncul di formasi pembunuhan 10 arah? Apa hubungan sosok ini dengan formasi pembunuhan? Namun, pada saat ini, Xuan Feng berseru. Aku tahu, ini adalah hantu dewa pembunuh. Apa? Hantu dewa pembunuh? Seru para ahli Raja Rilem itu. Mereka belum pernah mendengarnya sebelumnya. Xuan Feng sangat bersemangat. Tubuhnya bergetar. Itu benar, hantu dewa pembunuh. Itu pasti hantu dewa pembunuh. Xuan Feng berkata dengan penuh semangat saat melihat kebingungan orang-orang di sekitarnya. Legenda mengatakan bahwa formasi pembunuhan 10 arah diciptakan oleh Array Grandmaster yang sangat kuat di zaman kuno. Legenda mengatakan bahwa di zaman kuno, Array Grandmaster ini cukup beruntung melihat tanda pedang yang mengejutkan. Dikabarkan bahwa bekas luka pedang itu sangat menakutkan, tidak menyebar bahkan setelah seribu tahun. Grandmaster formasi ini telah mempelajari bekas luka pedang selama 300 tahun dan merasakan aura di atasnya sebelum dia menciptakan formasi kematian absolut 10 arah. Apa? Dia telah mengamati bekas luka pedang selama 300 tahun. Bekas luka pedang macam apa ini? Bagaimana bisa begitu menakutkan? Setelah mendengar ini, Raja Alam Yang Maha Kuasa ini sangat terkejut. Mereka berhenti menyerang dan berpikir keras. Lagi pula, ada sosok merah tua misterius di kehampaan. Aura yang dipancarkannya jauh lebih menakutkan daripada gabungan semuanya. Di sisi lain, Lin Suan dan naga merah juga tidak bergerak. Keduanya juga mengerutkan kening. Dia juga ingin tahu dari mana asal tanda pedang ini. Dikatakan bahwa hal itu disebabkan oleh pedang ilahi, salah satu dari lima pedang dunia. Saya tidak begitu percaya sebelumnya, tapi sekarang setelah saya melihat pemandangan ini, saya akhirnya yakin. Apakah Anda melihat pusaran berwarna darah itu? Menurutku bekas luka pedang itu ditinggalkan oleh pedang pemakan surga, salah satu dari lima pedang dunia. Apa? Pedang yang melahap surga? Apakah hal seperti itu benar-benar ada? Semua orang berseru. Mereka hanya mendengar tentang lima pedang dunia dalam legenda. Namun, belum ada seorang pun yang benar-benar melihatnya. Itu tidak muncul dalam beberapa ribu tahun terakhir. Menurut mereka, itu hanyalah legenda kuno. Tapi sekarang, sepertinya bukan itu masalahnya. Mungkin makhluk tertinggi itu benar-benar ada. Di sisi lain, Lin Suan juga tercengang. Faktanya, dia bahkan lebih terkejut dari orang-orang ini. Dia tidak menyangka formasi kematian absolut sepuluh arah ini ada hubungannya dengan pedang pemakan surga, salah satu dari lima pedang dunia. Kita harus tahu bahwa pedang pemakan surga ada di tangan Tuan Alkohol. Lin Suan bahkan pernah merasakan kekuatan pedang pemakan surga sebelumnya. Dia tidak menyangka akan melihat susunan yang berhubungan dengan pedang pemakan surga lagi. Memikirkan hal ini, dia menjadi linglung. Dia tidak tahu bagaimana keadaan Lord Alkohol. Sudah lama sekali tidak ada kabar tentang dia. Ketika Raja Alam yang maha kuasa dari kediaman jenderal mendengar bahwa susunan ini ada hubungannya dengan pedang pemakan surga, mereka semua menjadi bersemangat. Masing-masing dari lima pedang dunia sangat menggemparkan dan menakutkan. Legenda mengatakan bahwa selama seseorang memperoleh salah satunya, mereka akan menjadi eksistensi tertinggi. Bisa dibayangkan betapa menakutkannya mereka. Sekarang, formasi kematian absolut 10 arah sebenarnya terkait dengan pedang pemakan surga. Kalau dipikir-pikir, kekuatannya pasti di luar imajinasi mereka. Sosok berwarna merah darah di depan mereka sudah cukup untuk membuktikannya. Aura yang dia pancarkan membuat bulu kuduk berdiri. Bahkan, banyak orang yang hampir berlutut di tanah. Sudut mulut Suan Feng melengkung menjadi senyuman sinis. Dia tahu pasti anak itu sudah mati. Siapapun yang berani melawan susunan seperti itu pasti akan mati. Mungkin bahkan yang maha kuasa pun tidak akan bisa melarikan diri. Pada saat berikutnya, dia dan Raja Rilem yang maha kuasa lainnya mengaktifkan susunan itu dengan sekuat tenaga. Berdengung. Bajak laut harus mati. Sosok berwarna merah darah yang duduk bersila di kehampaan membuka matanya. Berdengung. Dua mata merah darah keluar, dan kekosongan di depannya hancur seperti cermin. Wajah Lin Suan dan naga merah berubah. Tubuh mereka bergoyang, dan mereka langsung meninggalkan tempat asalnya. Retakan. 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 Tempat di mana mereka awalnya berdiri tertembus, dan retakan yang tak terhitung jumlahnya muncul. Bahkan ada lubang hitam pekat yang terus menyusut. Mengerikan sekali. Di belakang mereka, Raja Rilem yang maha kuasa dari kediaman jenderal menjadi gila. Hanya satu pandangan saja sudah cukup untuk menghancurkan kehampaan. Ini jelas merupakan dewa kematian yang maha kuasa. Anak itu pasti sudah mati. Nak, beraninya kamu melawan kediaman jenderal. Hari ini adalah hari kematianmu. Mari kita lihat bagaimana Anda melawan kali ini. Tidak ada seorang pun di dunia ini yang bisa menyelamatkan Anda. Orang-orang ini mencibir dan dengan cepat menelan ramuan untuk memulihkan kekuatan mereka. Di saat yang sama, mata mereka tertuju pada pemandangan di depan mereka. Di langit, saat sosok berwarna merah darah itu membuka matanya, aura pembunuh yang semakin menakutkan memenuhi udara. Itu membuat orang ingin berlutut dan memujanya. Lin Suan mendengus. Bayangan naga mengelilingi tubuhnya seperti dewa perang. Jiwa pedang naga besar bersinar terang, menghalangi aura pembunuh yang mengerikan. Namun, ekspresinya sangat serius. Huh, bukankah itu hanya susunan pembunuhan? Apa hebatnya itu? Lin Suan mendengus. Apa menurutmu kamu bisa menghentikanku hanya karena kamu punya hubungan dengan pedang pemakan langit? Itu hanyalah tanda pedang dari pedang pemakan langit. Itu bahkan bukan pedang pemakan langit yang asli. Apa yang bisa dipamerkan? Suara dingin Lin Suan terdengar. Di sisi berlawanan, Suan Feng dan yang lainnya mencipir. Nak, kamu terlalu bodoh. Anda tidak tahu betapa menakutkannya pedang pemakan langit. Lima pedang dunia, masing-masing adalah eksistensi tertinggi. Kekuatannya melampaui imajinasi Anda. Dengan tingkat kultifasi Anda, Anda tidak dapat memahaminya. Jadi, pergilah ke neraka dan alami perlahan. Suan Feng dan yang lainnya mencipir. Mereka memandang Lin Suan seolah-olah sedang melihat orang mati. Lin Suan, di sisi lain, tampak meremehkan. Dia tidak mengetahui kekuatan lima pedang dunia. Lelucon yang luar biasa. Di seluruh dunia, tidak ada yang mengetahuinya lebih baik dari dia. 2229. Roh pedang dari pedang naga besar, salah satu dari lima pedang di dunia, ada di dalam tubuhnya. Ini adalah roh pedang dari pedang naga besar. Itu adalah teknik suci yang menyerang antara langit dan bumi. Adapun sosok berwarna merah darah, itu hanya terkait dengan pedang pemakan langit. Dalam pertarungan nyata, itu bukan tandingan Lin Suan. Tentu saja, Lin Suan tidak berani gegabuh. Bagaimanapun, sosok berwarna merah darah itu telah menyerap darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Energinya memang sangat menakutkan. Saat berikutnya, dia memegang pedang kuno di tangannya, dan aura naga di tubuhnya menjadi lebih cerah. Hari ini, izinkan aku menghancurkan formasimu ini. Saya akan memberitahu Anda bahwa tidak ada apapun di kediaman jenderal yang dapat menghentikan saya. Pada saat berikutnya, Lin Suan melambaikan pedang kuno, dan garis-garis pedang ki yang menakutkan menyembur keluar dan menebas ke depan. Dia berani bergerak, dia mendekati kematian. Tunggu saja, dia akan terbunuh dalam sekejap. Orang-orang di bawah mencibir. Di udara, beberapa garis pedang ki terbang keluar. Itu sangat menakutkan, dan seperti kilat, ia terus turun. Ketika mereka sampai di depan sosok berwarna merah darah. Cahaya di mata sosok berwarna merah darah itu menjadi semakin terang, dan aura pembunuh yang menghancurkan bumi meletus dari tubuhnya. Yang menyertainya adalah energi dari para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Sosok merah tua itu terbentuk dari darah para ahli yang tak terhitung jumlahnya. Kekuatannya benar-benar menakutkan ketika dilepaskan pada saat ini. Itu bahkan lebih mengerikan daripada serangan pedang ki yang ke-10. Ledakan. Dalam sekejap, langit yang dipenuhi pedang ki hancur dan berubah menjadi ketiadaan. Aura pembunuh yang menakutkan, bercampur dengan cahaya merah darah, mengalir ke segala arah. Di antara mereka, bahkan lebih banyak dibebankan pada Lin Suan. Ledakan. Ledakan. Lin Suan terkena dampaknya dan terus mundur. Ada bekas darah di sudut mulutnya. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kediaman jenderal tertawa puas. Mata Suan Feng bahkan lebih dingin. Huh. Nak, jadi bagaimana jika kamu kuat? Di depan formasi pembunuhan ini, tidak mungkin Anda bisa bertahan. Mata sosok berwarna merah darah itu berkedip-kedip. Meskipun ini bukan kehidupan nyata, ada sedikit ejekan di matanya saat ini. Huh. Lin Suan mendengus dan menyeka darah di sudut mulutnya. Matanya berangsur-angsur menjadi tajam. Kekuatannya tidak buruk. Itu memang sangat kuat. Tapi jadi apa? Kekuatan kecil ini tidak cukup untuk mengalahkanku. Akan kutunjukkan padamu apa itu kekuatan sebenarnya. Saat dia berbicara, Lin Suan mengeluarkan raungan marah saat pedangki yang tak tertandingi meletus dari tubuhnya. Bayangan berbentuk naga menyelimuti dirinya sepenuhnya. Kemudian, ia mengeluarkan raungan naga yang keras. Kekuatan pertempuran yang mengerikan muncul dari tubuhnya. Pada saat ini, Lin Suan seperti dewa perang, tak terhentikan. Membunuh. Dengan raungan yang dahsyat, langit dan bumi berguncang. Cahaya pedang yang menakutkan keluar dari tangan Lin Suan dan menebas ke depan. Ledakan. Ledakan. Lampu merah yang memenuhi langit hancur, tidak mampu menahan aura pedang Dao. Di bawah, Suan Feng dan yang maha kuasa lainnya merasa ngeri. Banyak orang gemetar dan berlutut di tanah. Berengsek. Bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana anak nakal ini bisa memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat? Mereka semua menjadi gila karena mereka menemukan bahwa kekuatan tempur pihak lain seperti jurang maut yang dapat ditingkatkan tanpa batas. Ledakan. Terjadi tabrakan yang menghancurkan bumi. Aura merah tua yang memenuhi langit terpotong. Aura mengerikan dari pedang Dao datang tepat di atas sosok merah tua itu. Itu menebas dari langit. Ledakan. Sosok merah tua itu mengangkat telapak tangan dan memblokir pedang Ki yang menakutkan. Namun di saat berikutnya, telapak tangannya terpotong. Tak hanya itu, separuh tubuhnya juga terbelah menjadi dua. Apa, bagaimana ini bisa terjadi? Melihat pihak lain telah membelah sosok ilusi itu, Suan Feng dan yang lainnya menjadi gila. Bukankah ini sosok misterius yang berhubungan dengan pedang penelan langit? Dia pasti sangat menakutkan. Bagaimana dia bisa terbunuh dalam sekejap? Mereka tidak dapat mempercayainya. Namun di saat berikutnya, mereka tercengang. Karena sosok merah tua yang terbelah menjadi dua perlahan-lahan sembuh dan tidak terluka. Dia baik-baik saja. Dia tidak terluka sama sekali. Orang-orang ini hampir menggigit lidahnya. Kekuatan super macam apa ini? Tubuh abadi. Mereka terlalu kaget. Dengan pedang Ki yang begitu menakutkan, bahkan yang maha kuasa yang tak tertandingi pun akan terbunuh jika dia terkena. Namun, sosok merah tua itu sama sekali tidak terluka. Itu hebat. Angka ini bukanlah kehidupan nyata. Selama energinya masih ada, dia tidak akan dibunuh. Seorang lelaki tua berkata dengan suara yang dalam. Wajahnya penuh kegembiraan. Dan setelah yang lain mendengarnya, mereka juga menyadari. Memang benar, ini dipadatkan dari darah seorang pembangkit tenaga listrik. Selama energi darahnya tidak padam, sosok merah tua itu bisa ada selamanya. Memikirkan hal ini, mereka tertawa liar lagi. Nak, tidak peduli seberapa kuat kendomu, kamu tidak bisa membunuh sosok merah tua ini sama sekali. Ketika kekuatan Anda habis, hanya ada satu hasil bagi Anda, yaitu dibunuh. Lin Suan juga mengerutkan kening. Pihak lain sebenarnya bisa menyembuhkan. Itu memang di luar dugaannya. Tapi jadi apa? Jiwa pedang naga hebat menghancurkan segalanya. Bagaimana bisa disembuhkan dengan mudah? Lin Suan tidak bergerak lagi. Sebaliknya, dia memandang ke depan dengan dingin. Benar saja, di saat berikutnya, sosok merah tua itu tiba-tiba mengeluarkan suara gemuruh. Kemudian, cahaya merah di sekujur tubuhnya melonjak. Tubuh yang telah disembuhkan itu terbelah lagi. Berengsek, apa yang telah terjadi? Anak itu bergerak. Melihat pemandangan ini, orang-orang dari kediaman jenderal di kejauhan semuanya tercengang. Mereka jelas tidak melihat pihak lain bergerak, jadi bagaimana sosok merah tua itu bisa terbelah lagi? Mungkinkah pedangki pihak lain begitu cepat sehingga mereka tidak bisa menangkapnya? Tapi bagaimana mungkin? Mereka juga bisa melihat pedangki dari yang maha kuasa yang tiada taranya. Kecuali jika pihak lain adalah raja yang tak terkalahkan. Namun, ini mustahil. Mengapa sosok merah tua itu terluka? Mereka tidak mengetahuinya, jadi mereka semua ketakutan. Mengaum. Di langit, sosok merah tua itu meraum dengan ganas, mengeluarkan suara yang menggelegar. Tubuhnya yang berwarna merah darah terbelah dua lagi. Untayan halus pedangki berenang di sekitar luka, mencegah penyembuhannya. Benar sekali, inilah kekuatan jiwa pedang naga besar. Tidak peduli seberapa kuat pihak lain, bagaimana bisa dihancurkan. Percuma saja, berhentilah berjuang. Anda tidak bisa menolak pedangki saya sama sekali. Melihat bahwa kamu berhubungan dengan pedang pemakan langit, aku bisa memberimu kematian cepat. Cahaya pedang meletus dari tubuh Lin Suan lagi. Dia perlahan mengangkat pedang jurang naga kuno di tangannya. Ledakan. Ledakan. Namun, meski sosok merah tua itu terbelah menjadi dua lagi, dia tidak mati. Dia meraih langit dengan kedua tangannya. Cahaya merah yang tak terhitung jumlahnya melintas, dan ratusan bayangan palem menutupi langit. Di antara mereka, bayangan pohon palem yang tak terhitung jumlahnya meraih sembilan sepanduk dan melambaikannya tanpa henti. Sembilan bendera merah menari-nari dengan liar di langit. Hal itu menyebabkan hembusan angin merah bertiup antara langit dan bumi. Ia bersiul tanpa henti seolah-olah ada roh jahat yang keluar. Namun, hal yang lebih mengejutkan terjadi. Tubuh yang maha kuasa di kejauhan tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah. Sialan, apa yang terjadi? Orang-orang ini berteriak dan lari ke kejauhan. 2.230. Ah! Salah satu yang maha kuasa terbang di tengah jalan dan tubuhnya meledak. Yang maha kuasa lainnya ditutupi baju besi dan dikelilingi oleh 18 perisai. Namun, dia masih tidak bisa memblokir kekuatan misterius ini. Ledakan. Tubuhnya berubah menjadi kabut darah. Serangkaian ledakan terdengar saat makhluk kuat meledak satu demi satu. Orang-orang di sekitarnya menjadi gila. Mereka yang penakut menjadi takut karena akalnya. Beberapa langsung berlutut di tanah dan terus bersujud. Adapun yang lebih kuat, mereka semua meraum liar dan melepaskan teknik pertahanan tanpa mempedulikan nyawa mereka. Wajah Xuan Feng juga muram. Dia meraum dengan gila. Sial? Kenapa? Kenapa jadinya seperti ini? Dia tidak mengerti mengapa sosok merah tua itu menyerang mereka. Bukankah mereka satu grup? Dalam sekejap mata, sembilan yang maha kuasa meledak dan berubah menjadi darah yang menari-nari di langit. Darah tidak mengalir tetapi berkumpul di sekitar sosok merah tua itu dan menyatu ke dalam tubuh sosok merah tua itu. Itu memancarkan energi yang lebih mengerikan. Sosok merah tua itu menyerap energi darah yang maha kuasa. Tubuh yang terbelah menjadi dua mulai pulih. Itu benar-benar menggunakan darah yang maha kuasa untuk secara paksa menghapus kekuatan jiwa pedang naga. Di sisi berlawanan, Lin Xuan melihat adegan ini dan terkejut. Dia menyadari bahwa meskipun sosok merah tua itu bukanlah kehidupan nyata, dia sebenarnya memiliki kecerdasan dan tahu bagaimana memanfaatkan darahnya. Dia harus mengakui bahwa itu benar-benar di luar dugaannya. Dia merasa harus segera menyingkirkan sosok merah tua itu. Kalau tidak, jika sosok merah tua itu menyerap cukup banyak darah, itu pasti akan menjadi masalah besar. Saat Lin Xuan hendak bergerak, sesuatu yang aneh terjadi lagi. Karena sosok merah tua itu telah menyerap darah sembilan yang maha kuasa dan menghapus aura jiwa pedang naga, menyebabkan tubuh yang rusak sembuh kembali. Namun, ini bukanlah akhir. Telapak tangan merah langsung menembus kehampaan dan meraih punggung Xuan Feng. K. Kepala Xuan Feng dicengkeram oleh telapak tangan merah tua itu. Dia menjerit dan matanya dipenuhi ketakutan. Sialan, tersesat. Pada saat berikutnya, energi agung keluar dari tubuhnya. Ledakan, ledakan, ledakan. Ruang di sekelilingnya meledak. Namun, itu tidak ada gunanya. Di depan telapak tangan merah, budidaya yang maha kuasa tertingginya tidaklah cukup. Kamu tidak bisa membunuhku. Xuan Feng berteriak ketakutan. Dia bukan tandingan pihak lain. Adapun raja yang maha kuasa lainnya di sekitarnya, wajah mereka dipenuhi ketakutan saat mereka mundur terus-menerus. Weng. Telapak tangan berwarna merah darah tidak membunuh Xuan Feng. Sebaliknya, makhluk itu menangkapnya dan merobek kehampaan, tiba di samping sosok berwarna merah darah. Apa yang sedang Anda coba lakukan? Suara Xuan Feng bergetar. Awalnya, dia ingin menggunakan sosok berdarah itu untuk membunuh Lin Xuan, tetapi situasi yang tiba-tiba ini membuatnya tidak mungkin untuk mengendalikannya. Dia bahkan tidak tahu apakah sosok berwarna merah darah ini merupakan berkah atau kutukan bagi kediaman jenderal. Weng. Sosok berdarah itu tidak menjawab sama sekali. Dia menoleh dan menatap mata merahnya pada Xuan Feng. Ketika Xuan Feng dan mata merahnya bertemu, dia merasa jiwanya bergetar dan pikirannya kosong. Dia menjadi linglung saat dia berdiri di kehampaan. Matanya menjadi kosong. Pada saat ini, tubuh sosok berwarna merah darah itu mulai meleleh dan secara bertahap memasuki tubuh Xuan Feng. Apa yang sedang terjadi? Semua orang menjadi gila. Mungkinkah siluet berwarna merah darah ingin melahap Xuan Feng? Memikirkan hal ini, kulit kepala mereka menjadi mati rasa. Ketika Lin Xuan melihat ini, dia mendengus dengan dingin dan menebas dengan pedang kuno di tangannya. Sinar pedang ki menebas ke depan. Dia tidak akan membiarkan siluet berwarna merah darah itu mengambil jalannya sendiri. Namun, siluet berwarna merah darah itu terlalu cepat. Dalam sekejap, sosok berwarna merah darah telah sepenuhnya memasuki tubuh Xuan Feng. Weng! Mata lesu Xuan Feng langsung berubah tajam dan merah. Dua sinar lampu merah, seperti pisau panjang, menembus kehampaan dan bertabrakan dengan pedang ki di langit. Ah! Xuan Feng meraung ke langit dan gelombang suara yang menakutkan menghancurkan sembilan langit. Rambut hitamnya juga berubah menjadi merah darah, dan pola merah darah muncul di tubuhnya, menutupi seluruh tubuhnya. Aura merah darah yang menakutkan menyapu seluruh alam semesta. Ledakan! Ledakan energinya terlalu dahsyat. Ini memblokir pedang Lin Xuan Qi. Boom-boom-boom! Keduanya bertabrakan di udara dan menghilang di saat bersamaan. Di sisi lain, Lin Xuan mengerutkan alisnya. Di sisi lain, Xuan Feng berdiri dalam kehampaan. Dia melihat tangannya dan mengepalkannya rat-rat. Lalu, senyuman dingin muncul di sudut mulutnya. Apakah ini tubuh manusia? Sungguh ajaib. Mendengar kata-kata yang tidak dapat dijelaskan ini, semua orang tercengang. Apakah ini masih Xuan Feng? Atau apakah ini siluet berwarna merah darah? Mereka tidak tahu bahwa yang maha kuasa semua menantikannya dalam ketakutan. Xuan Feng melihat sekeliling dan akhirnya menatap Lin Xuan. Tiba-tiba, cahaya menakutkan muncul di matanya. Ki darah yang sangat kuat. Saya bisa merasakan ada kekuatan misterius di tubuh Anda. Jika aku bisa mendapatkan tubuhmu, aku akan menjadi sempurna. Xuan Feng menatap Lin Xuan. Matanya bersinar karena kegembiraan. Jelas, dia ingin mendapatkan tubuh Lin Xuan. Lin Xuan mendengus dingin. Beraninya kamu menjadi begitu sombong di hadapanku. Pergi ke neraka. Pedang Ki Lin Xuan meledak dan pedang kuno di tangannya memancarkan cahaya pedang yang mengejutkan. Bayangan pedang yang menakutkan itu menebas ke depan. Ledakan. Langit dan bumi bergetar. Pedang Ki di langit memancarkan aura tak tertandingi yang seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Pedang Jurang naga kuno juga berubah. Ia tumbuh lebih besar dan berubah menjadi naga besar. Tanda pedang di atasnya berkedip-kedip dan bergetar. Tampaknya sangat heboh karena sudah lama tidak meminum darah ahlinya. Di sisi berlawanan, bibir Xuan Feng melengkum menjadi senyuman sinis. Pada saat berikutnya, cahaya darah tak berujung melingkari telapak tangannya dan meraih ke depan. Di telapak tangan, ada tanda berwarna merah darah yang memancarkan aura menakutkan. Telapak tangan menutupi langit dan bumi seolah-olah hendak menguasai seluruh dunia di tangannya. Berdengung. Bunuh dia. Lin Xuan meraung. Pada pedang jurang naga kuno, rune pertama dari sembilan rune misterius secara otomatis terbuka segelnya. Ledakan. Kekuatan pedang jurang naga kuno meledak. Pedang Ki yang menakutkan itu seperti matahari, sangat mempesona. Tidak hanya itu, kekuatan jiwa pedang naga besar disuntikan ke dalam pedang jurang naga kuno, menyebabkan pedang kuno itu menjadi sangat lincah. Seolah-olah seekor naga besar sedang bergerak di langit. Ledakan. Saat berikutnya, keduanya bertabrakan dan kekuatan yang tak tertandingi meledak. Langit diselimuti cahaya dan tidak ada yang terlihat jelas. Seluruh rumah jenderal terselubung seluruhnya. Ah. Berengsek. Pada saat ini, terdengar jeritan yang dipenuhi amarah yang tak ada habisnya. Itu karena tangan berwarna merah darah itu telah ditebas oleh pedang kuno yang menakutkan. Ada retakan di atasnya dan terus meluas. Ledakan. Pada akhirnya, seluruh telapak tangan roboh. Tidak hanya itu, aura pedang yang menakutkan langsung melonjak ke lengan itu dan memotongnya sepenuhnya. Ledakan. 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 Suan Feng memegangi lengannya yang terputus dan mundur. Di sisi lain, Lin Suan juga terkena energi yang menakutkan. Meski dia mendapat perlindungan dari bayangan pedang berbentuk naga, dampaknya masih menyebabkan dia mundur terus-menerus. Dia bahkan memuntahkan tiga suap darah. Di langit, energinya menjadi lebih ganas. Itu membentuk turbulensi yang tak terhitung jumlahnya dan menutupi seluruh ruangan. Di bawah, para raja dan yang maha kuasa dari istana jenderal menatapnya dengan mata tajam. Di saat yang sama, mereka sangat gugup. Seperti apa situasinya? Siapa yang menang dan siapa yang kalah? Terima kasih telah menonton!